Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Gek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangin tepung ketan kuenya berasa renyah di luar dan terasa empuk di dalam nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya bahan yang diperlukan 250 gram tepung ketan 100 gram gula pasir 250 gram kelapa parut setengah tua, artinya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda di parut memanjang 1 sendok teh garam dan 1 saset vanili bubuk siapkan wadah dan masukkan tepung ketan tambahkan vanili bubuk gula pasir garam dan kita aduk semua bahan sampai tercampur rata selanjutnya, masukkan kelapa parut kemudian kelapa parut saya campur dengan bahan-bahan sebelumnya dengan saya, dengan cara saya aduk menggunakan spatula ya, jadi ngaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman ya ini ya jangan sampai ditekan-tekan karena nanti kalau terlalu ditekan justru kelapa mengeluarkan santannya dan akan bergumpal dengan tepung jadi ini ngaduknya cukup diure-ure saja ya sehingga nanti menghasilkan adonan yang mawur istilahnya teman-teman ya artinya itu terpisah-pisah tidak ada gumpalan-gumpalan atau gerindil nah, kita aduk seperti ini dan untuk penggunaan kelapanya ya kita gunakan kelapa yang setengah tua artinya juga tidak terlalu tua tidak terlalu muda kemudian kita bersihkan kulit arinya atau kulit coklatnya jadi kita ambil kelapa putihnya saja kemudian kita parut dengan posisi kelapa itu tengkurat atau telungkup untuk menghasilkan serat kelapa yang memanjang jadi kalau diparut dengan telungkup ataupun tengkurat serat yang dihasilkan memanjang dan ini nanti kue ranginnya akan kelihatan cantik dan untuk kelapa yang masih bergumpal atau bergerindil ini saya pisahkan dengan menggunakan tangan ya saya beberkan dengan menggunakan tangan ini supaya nanti mereka mawur artinya tidak bergumpal atau bergerindil ini sudah mulai ya teman-teman tinggal sedikit saja ini yang gumpal-gumbalannya kecil ini masih ada gumpalan-gumpalan kecil tidak seberapa, tidak sebanyak tadi dan gumpalan-gumpalan kecil yang masih tersisa ini saya coba bebarkan dengan seperti ini dengan bantuan sepatu dan dinding wadah dan ini hasilnya sudah menghasilkan adonan yang mawur seperti ini siap untuk dipanggang sebelumnya cetakan sudah saya panaskan dan sekarang akan saya oles dengan margarin tipis-tipisnya jadi selain margarin teman-teman juga bisa mengoles dengan menggunakan minyak goreng untuk proses pemanggangan ini gunakan api sedang cenderung kecil tapi tidak terlalu kecil dan cetakannya ini sudah saya alas dengan seng atau aluminium ya teman-teman supaya nanti panasnya merata selanjutnya kita isikan adonan ke dalam cetakan dan untuk mengisi cetakan tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman ya tidak perlu dipadatkan cukup diisikan saja dan kemudian dirapikan atasnya karena kalau ditekan-tekan nanti malah justru padat dan mengakibatkan kue yang dihasilkan akan keras ya selanjutnya kita tutup cetakan dan kue rangin kita panggang sampai berwarna kekuningan atau sampai matang kita lihat sekarang kue rangin sudah berwarna kecoklatan di tepinya kita cek ya kita lihat bagian dasarnya nah ini sudah berwarna kekuningan atau kecoklatan ya teman-teman ya ini menandakan kalau kue rangin sudah matang dan bisa kita angkat jadi ketika kue rangin berwarna seperti ini maka segera kita angkat dari cetakan dan ini aroma harum dari kelapa yang dipanggang sudah sangat terasa ya teman-teman untuk penggunaan cetakan berikutnya kita bisa membersihkan dengan bantuan kuas ataupun dengan tisu dan kita tidak perlu untuk mengoles cetakan lagi dengan margarin ataupun dengan minyak kurang dan sekali lagi saya tekankan bahwa untuk pemanggangan kita menggunakan api secang jenderung kecil tetapi tidak terlalu kecil karena jika penggunaan api terlalu kecil maka proses pemanggangan akan berlangsung lebih lama dan ini akan menghasilkan kue rangin yang kulitnya alat ketika dingin jadi untuk menghasilkan kue rangin yang kulitnya tetap garing tidak alat ketika dingin maka proses pemanggangan jangan terlalu lama ya jadi kita gunakan api sedang jenderung kecil tapi tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar karena nanti jika apinya terlalu besar maka justru dikhawatirkan kue tidak matang sampai dalam artinya kue tidak matang dengan sempurna dan inilah hasilnya kue rangin yang sudah dingin meskipun sudah dingin ini kulitnya masih terasa garing ya tidak alat dan dalamnya itu masih terasa embuk dan sekarang kita coba lihat bagian dalamnya nah kalau dipotong seperti ini kulitnya masih terasa garing tidak alat dan kita bisa melihatnya juga serat kelapanya sangat kelihatan ya jadi jika kelapa diparut dengan serat memanjang maka ketika menjadi kue ya kue rangin ini kelihatan serat kelapanya panjang-panjang dan kelihatan bagus dan ini juga bisa kalian lihat bagian dalamnya juga terasa embuk terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung CQF channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati